Kalau dipotong bagian itu aja jadi penistaan juga itu loh. Penistaan juga atau pengolok-olokan. Kalau gak denger belakangnya dan depannya. Lebih tepatnya kalau itu yang ngomong Dr. Richard, itu jadi pengolok-olok. Tapi yang ngomongnya Ustadz, jadinya guyonan dan pembelajaran. Tergantung konteks, tergantung siapa yang berbicara, dan di mana berbicaranya. Dan itulah pentingnya disclaimer. Makanya pentingnya disclaimer yang aku mau bahas ya. Tapi tolong diambil sebagai pembelajaran ya. Ini bukan pengolok-olok, tapi pembelajaran. Dan tadi kalau dia sudah deket, itu gak ada masalah sebenarnya. Cuman mungkin lagi apes aja kali ya. Lagi apes. Orang lagi sensi dan segala macem. Dan problemnya, Pak Pendetanya berkali-kali menunjukkan dukungan pada Israel kan. Akhirnya orang ngumpung-ngumpungin kan. Oh gara-gara itu dia gak suka dengan Islam dan segala macem. Padahal kan gak tentu juga orang yang dukung Israel gak suka sama Islam kan gitu. Maka aku bilang ya udahlah ya, dalam hal ini mungkin menurutku ya. Yang perlu tuh bukan toleransi menurutku. Yang perlu tuh adalah kita itu mencoba untuk berteman sama orang. Nah ini yang kita lakukan selama ini di download kan. Maka pembicaraan kita tuh sesensitif-sensitif apapun, kita menjadi biasa gitu kan. Kenapa? Karena kita lagi ngomong, kita lagi belajar. Oke. Orang belajar.